Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa hukumnya pacaran secara virtual? Oke, pacaran secara virtual itu adalah pacaran online Lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram, dan lain-lain Kita kirim WA, lagi ngapain? Udah makan belum? Udah mandi hari ini ngapain? Itu semua bentuk-bentuk perilaku orang-orang yang pacaran lewat online Tidak lihat secara langsung Atau bahkan lihat melalui video call Apa hukumnya? Hukumnya sama dengan pacaran biasa Hukumnya haram Ya, hukumnya haram Ingat baik-baik Kita itu boleh berinteraksi dengan perempuan Kalau ada kepentingan Apa contoh kepentingan? Misal, seorang perempuan itu pasien Kita dokternya Sementara tidak ada dokter lain yang perempuan Maka itu dianggap ozor dalam syariat Maka boleh mengobati si perempuan itu Bahkan jika kita harus melihat auratnya Dalam konteks ini boleh Karena itu ozor, darurat Tapi dalam konteks tidak ada kepentingan Kita haram berinteraksi dengan lawan jenis Oke, paham ya? Lihat itu terbagi dua Ada namanya ra'ah Ada namanya nadara Kalau lihat itu hanya sekedar lihat Itu tidak masalah Tapi kalau lihat itu Lihat mendalam Artinya nadar Tilik Setelah melihat itu Dia tahu dia warna apa Pakai baju Kemudian Warna kulitnya Seperti apa Dia tahu semua Itu namanya nadar Itu yang haram Itu masalah perbedaan pendapat Namun bagaimana virtual? Virtual itu urusan hati Ya Walaupun tidak lihat secara langsung Tapi interaksinya dapat Karena sekarang Kalau kita melihat Malah virtual itu jauh lebih bahaya Daripada interaksi langsung Kalau interaksi langsung Kita hanya berinteraksi Siang hari Pagi hari Sampai sore Malamnya pulang ke rumah Tapi lewat benda ini Lewat benda yang di depan saya ini Orang bisa berinteraksi Dia memang sebuah alat Tapi penyalahgunaan itu Sangat-sangat fatal Ya Berawal dari dulu Orang surat menyurat Dikirim surat Dibalas nanti minggu depan Bahkan bulan depan sampai Sekarang tidak Dalam hitungan detik Ting Masuk Lagi apa Tengah malam Jam 12 Ya Bukan hapi yang salah Tapi Penyalahgunaan hapi Jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap sama Haram Inna ma'amadu bin niat Wa inna malikul limri'in manawa Sesungguhnya segala perbuatan itu Adalah sesuai niat Kalau niatnya betul Walaupun secara langsung Kalau ada kepentingan Tidak masalah Tapi Kalau niatnya salah Walaupun dengan virtual Tetap Berdosa Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih